Kami kembali di Lintasanya semalam, pemirsa reaktor kimia sebuah pabrik di Cilegon, Banten meledak dan terbakar. Satu orang pekerja terluka dan polisi kini masih menyelidiki penyebab ledakan. Sebuah video amatir merekam sebuah ledakan yang bersumber dari pabrik kimia PT Mitsubishi Kemikal Indonesia MCCI di Jalan Raya Merak, Kelurahan Gereng, Kecematan Grogol, Cilegon, Banten, Rabu Pagi. Api langsung membesar dan membuat sejumlah pekerja panik. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman. Akibat peristiwa itu satu orang terluka. Menurut petugas pemadam kebakaran, dugaan sementara api bersumber dari pipa reaktor yang mengalami overheat dan meledak. Pipa tersebut terhubung ke tabung kristalisasi reaktor untuk pembuatan bahan poliester. Hingga saat ini pihak perusahaan belum bersedia dikonfirmasi terkait adanya ledakan di pabrik tersebut. Sementara pihak polisien masih melakukan pemeriksaan atas terjadinya ledakan di pabrik kimia tersebut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan.